Wabah COVID-19 berdampak pada perdagangan ekspor-impor untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Selamat sore Ibu Sinta, bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia khususnya di sektor perdagangan? Ya, kita melihat ya memang dampaknya sudah mulai terasa dan memang ini sudah dimulai dari sebenarnya kalau sektor pariwisata sudah dari awal ya. Pada saat wabahnya sudah mulai ada di Tiongkok kan jelas pariwisata Indonesia 2,1 juta datang ke Indonesia ya berdampak sangat signifikan. Tapi kalau kita bicara dari perdagangan mungkin kita mesti mulai ke manufacturing Indonesia ya. Karena kalau kita lihat manufacturing Indonesia itu kan menggunakan bahan baku dari Cina sangat besar. Nah, saya mungkin bisa share sedikit supply input produksi dari Wuhan dan Hubei. Jadi ini yang berdampak paling besar itu komoditi-komoditi seperti produk dan komponen elektronik, besi baja, mesin, plastik. Ini semua tentu saja terkena dampaknya dan ini yang diimport oleh Indonesia. Jadi kita melihat bahwa cukup signifikan kalau dari segi bahan baku itu bisa turun sampai saat ini kan sekitar 50 persen ya. Oke. Bu Sinta, saat ini pemerintah telah menyiapkan paket stimulus jilid 2 untuk menghadapi dampak virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Dari pelaku usaha sendiri, sebetulnya stimulus seperti apa yang paling dibutuhkan untuk mesiasati situasi saat ini? Ya, jadi saya melihat 2 hal pertama tentu saja kalau insentif kita lihat ada fiskal dan non-fiskal ya. Nah, mungkin kalau untuk fiskal kita bisa lihat memang tentu saja pemerintah sekarang sudah mungkin mengevaluasi Seperti memang seperti kalau pagi wisata, pajak hotel dan restoran bisa BWF misalnya ya. Terus kemudian ada konsumerasi apakah mungkin PPH 21 mau dikurangi. Nah, ini semua mungkin bisa diperhatikan. Tapi mungkin yang penting kalau kita lihat saat ini adalah cash flow. Jadi yang sangat berdampak kan di cash flow. Nah, kalau kita lihat di cash flow itu mungkin lebih bertanggung bagaimana perbankan bisa memberikan kebijakan apakah dengan suku bunga yang lebih rendah, dengan kumar pinjaman ataupun juga dengan restrukturisasi kredit bagi perusahaan-perusahaan yang saat ini juga berimbas ya terhadap apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Oke, kita tunggu bagaimana langkah pemerintah untuk memberikan stimulus terutama untuk kemudian menggencot perdagangan di Indonesia. Terima kasih Wakil Ketua Munkadin, Ibu Sinta Wijaya Kamdani telah bergabung bersama kami sore hari ini.